Intro Penyerahan santunan anak yatim dan pakir sebagai perwujudan instruksi Bupati Cianjur yang dituangkan dalam surat nomor 1940 garis miring Kesra garis miring 2018 tanggal 1 Februari 2018 perihal pelaksanaan gerakan mencintai anak yatim Sebanyak 252 santunan diberikan Penerima diantaranya 251 santunan bagi anak yatim dan 1 santunan bagi yang tidak mampu Hal ini dilaporkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Insinyur Haji Yanto Hartono MM kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Haji Aban Subandi SHMM pada saat pelaksanaan apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cianjur Kamis 20 September 2018 Dari jumlah 252 santunan yang diberikan 26 santunan diantaranya diberikan secara simbolis kepada penerima diantaranya 25 anak yatim dan 1 santunan bagi Pak Dede Pedagang Agar-Agar Di kegiatan apel pagi tersebut santunan diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah, para asisten, para kepala bagian dan para kepala subbagian di lingkungan Setda Kabupaten Cianjur Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Haji Aban Subandi SHMM dalam sambutannya menyampaikan Hendaknya, kegiatan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk berbagi dan meningkatkan amal kebaikan serta menumbuhkan peduli sesama dan bagi penerima santunan Hendaknya digunakan untuk kebutuhan yang sangat bermanfaat